hai oke rekod Oke teman-teman ini kita baterai kedua ya kita mau coba lagi muncak ke merapi kali ini pakai DJI Osmo pocket 3 pakai Google 2 yang mengejutkan hai 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 Halo selamat pagi teman-teman balik lagi ya di channel saya dan ini adalah penerbangan kedua ya teman-teman penerbangan pertama sudah saya posting beberapa minggu yang lalu mungkin kurang lebih hampir dua minggu yang lalu ya saya terbang ke puncak merapi menggunakan drone 6 inci dan di baterai kedua ini saya menggunakan drone 7 inci ya teman-teman seperti biasanya dan menggunakan kamera DJI Osmo pocket 3 ya ini take-off dari kali adem ya teman-teman sampai puncak jarak kira-kira 4 km pagi ini tergolong cerah teman-teman hanya saja sinar mataharinya sudah terlalu keras ya jadi mungkin agak sedikit mengganggu kejernihan visual ya teman-teman tapi semoga kita tetap bisa sampai dipuncak dengan aman ya Hai kondisi merapi akhir-akhir ini memang sering tertutup Hai kaput tebal ya teman-teman jadi agak susah untuk mendapatkan view merapi yang mencerah tapi beberapa hari ini lumayan cerah dan ada kesempatan untuk saya muncak merapi dengan cuaca yang cerah ya teman-teman ini saya masih menunggu om KBS vlog dan Om Jeffrey dari Semarang ya kita janjian ketemu di kali atom ini dan pagi tadi mereka berdua sudah terbang di babadan ya teman-teman jadi ini mereka dalam perjalanan menuju ke kali adem harusnya sebentar lagi sampai sih ini kira-kira jam 7 pagi ya teman-teman seperti biasa untuk video DVR saya posting terpisah ya teman-teman di channel provost teman-teman silahkan kunjungi channel provost untuk menyaksikan video DVR lengkapnya teman-teman dan pastinya jangan lupa untuk juga di like dan subscribe teman-teman supaya tidak ketinggalan ya oh iya kesempatan kali ini juga saya sampaikan kalau per minggu kemarin ya saya merubah nama channel saya menjadi terbang FV teman-teman jadi jangan bingung ya nanti lagi kita melewati batas vegetasi ya teman-teman ini saya langsung mengarah ke arah bukaan gede itu ya teman-teman untuk explore bukaan kawah itu sebetulnya paling enak dari deles cuman untuk rute ke deles saya sedikit kapok ya teman-teman karena medannya lumayan berat ketika sudah sampai di area lokasi untuk perjalanan ke sampai ke support deles sudah oke teman-teman jalan sudah full cor ya tapi untuk sampai ke titik penerbangan medannya masih rusak jadi saya belum ada niatan untuk kembali muncak merapi dari deles teman-teman ini menggunakan DJI osmopoke 3 dengan pencahayaan seperti ini harusnya tidak akan ada masalah untuk autofocus ya karena biasanya saya terbang menggunakan osmopoke 3 ini kan di jam-jam fajar ya teman-teman jadi masih kondisi low light jadi autofocus sedikit kesulitan ketika saya bermanuver atau dia menghadap ke titik yang tidak terdapat kontras ya tapi harusnya ini bisa menangkap detail dengan bagus ya sedikit sayang pencahayaan matahari dari samping side light agak sangat keras pada pagi ini teman-teman oke ini memasuki area yang mulai berbatu ya teman-teman jadi penerbangan ini saya tidak mencari atau tidak mengeksplore untuk guguran lava pijar ya teman-teman karena itu sudah tidak mungkin dengan pencahayaan yang sudah sangat terang kita nggak akan bisa melihat pebatuan yang masih merah ya jadi ini lebih ke eksplorasi kekawah aja ya karena saya sudah cukup lama karena beberapa kali terbang ke merapi hanya mengejar mencari guguran lava pijar jadi saya sudah lama teman-teman enggak muncak dan eksplorasi di area kubah lava ya oke sampai di muncak semuanya aman teman-teman sinyal video dan radio semuanya aman ya disini saya mencoba masuk dari arah sisi baradaya ini teman-teman ini adalah posisi apa ya ujung-ujung terjauh sebelah kanan dimana saya masih bisa terbang dengan aman ya teman-teman karena saya terbang dari kali adem ini saya tidak bisa mengeksplore terlalu banyak di area baradaya saya hanya bisa sedikit mengintip nah di retakan-retakan tebing kawah ini kita bisa lihat ya teman-teman kayak apa ya dari situ muncul asap yang berputar-putar ya teman-teman dari retakan-retakan itu saya coba untuk masuk ke bukaan saya coba untuk masuk ke bukaan kita coba lava tengah ya teman-teman itu di depan asapnya sangat tebal disitu sebetulnya beberapa kali saya ingin mengintip keberadaan sebuah gua ya teman-teman ada disitu tapi biasanya selalu tertutup oleh asap tebal ini ya saya coba mendekati tapi ya terlalu tebal teman-teman nah ini di area kubal lava tengah ini sedikit rasanya sedikit kayak rata gitu ya teman-teman jadi memang kalau teman-teman mengikuti video-video saya atau video-video om KBS vlog dan om Jeffrey yang banyak mengeksplor kawah teman-teman bisa sedikit melihat ya perbedaan-perbedaan bentukan di kubal lava teman-teman jadi karena ada kuguran-kuguran ada desakan-desakan pasti mereka bentuknya akan berubah ya teman-teman ini kali kedua ya saya terbang dari kali adem sebelumnya mungkin beberapa bulan yang lalu teman-teman jujur teman-teman kalau lama tidak eksplor kawah itu sedikit banyak agak blank ya juga perubahan bentuk dari kubal lava itu sendiri tuh ya rasanya seperti udah beda gitu teman-teman dengan apa yang saya lihat sebelumnya ya teman-teman tapi enaknya sekarang sudah ada video-video penerbangan dengan drone ke kubal lava itu jadi kita bisa melihat update-nya ya teman-teman jadi saya rasa emang video-video seperti ini video-video dari KBS vlog dan lain-lain itu sangat membantu kita teman-teman kalau kita memang ingin mengamati perubahan-perubahan bentuk dari kubal lava khususnya merapi ini ya teman-teman oke ini saya putuskan untuk kembali ya teman-teman ini kecepatan diving sampai di atas 120 km per jam teman-teman karena saya menggendong baterai 21700 6s2p dan kamera yang lumayan berat ya teman-teman hampir 200 gram sendiri kameranya dan baterai 6s2p 21700 itu sekitar 900 gram ya untuk pulang kembali ke arah kali adem ini harus hati-hati juga teman-teman karena kita melewati ini ya banyak apa ya seperti bungungan-bungungan seperti ini itu kita memang harus hati-hati karena kadang kita gak sadar tapi tiba-tiba kita sudah terhalang teman-teman jadi disitu ya kita memang harus kalau teman-teman juga melakukan penerbangan FPV seperti ini harus sedikit banyak memahami seperti bentuk geografisnya teman-teman ya oke teman-teman mungkin seperti biasa ya sampai disini voiceover dari saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir gak diskip semoga videonya berguna dan mohon dukungan selalu ya teman-teman untuk dukung saya supaya channel ini boleh berkembang dengan like subscribe dan komen ya juga share video ini ya teman-teman supaya channel ini boleh berkembang oke teman-teman sampai jumpa di video terbang FPV selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita sudah landing dengan selamat oke pocket 3 masih record semoga semoga angle nya dapat bagus ya teman teman karena memang kesulitannya pakai pocket 3 apalagi untuk turun fpv itu adalah pengaturan angle nya ya semoga hasilnya bagus teman 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 yang nonton terima kasih banyak jangan lupa dukung saya terus dengan like dan subscribe ya teman teman supaya channel saya boleh berkembang dan saya boleh lebih semangat ya teman teman untuk terbang ke puncak gunung yang lain oke teman teman terima kasih merapi sampai jumpa di video selanjutnya teman teman oke